Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan agenda pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto hari ini. Akan langsung kita tanyakan kepada jurnalis Kumpas TV yang saat ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung. Ada Jonah Hamonangan di sana. Selamat pagi Jonah bisa Anda jelaskan kepada kami pukul berapa tepatnya Air Langga kini telah merepati janjinya untuk kemudian bisa menyanggupi dirinya yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jonah. Ya, tadi Air Langga Hartarto datang pukul 8.24 pagi, datang menggunakan mobil Toyota Line Cruiser Hitam dan tadi kami melihat datang bertiga, yaitu Air Langga Hartarto dan dua. Dan kami tadi melihat ada dua pendampingnya, satu menggunakan batik dan satu menggunakan kemeja putih. Kami masih mencari tahu pendampingnya ini siapa, apakah kuasa hukum atau mungkin dari staff khusus dari Kemenko Perekonomian. Nah, terkait dengan kedatangannya ini, ini merupakan kedatangannya pertama di mana sebelumnya sudah dipanggil pada tanggal 18 silam hari Selasa tapi tidak datang hal yang semangkir dan tidak ada pemberitahuan kenapa dia datang. Dan dari pihak Kejaksaan pun sebenarnya sudah menunggu sampai pukul 6 malam namun memang selama sehari yang penuh tidak hadir sama sekali. Jadi hari ini, hari ini adalah kedatangannya pertama di mana kapasitasnya adalah sebagai saksi di mana dalam rangka untuk pemeriksaan kasus ekspor minyak goreng mentah atau crude palm oil. Jadi memang kasus ini sebenarnya sudah bergulir cukup lama jadi pemeriksaannya dalam rangka untuk melihat, kalau kita lihat kapasitas Air Langga sebagai Menko Perekonomian itu saja sebagai orang yang mengambil kebijakan, sebagai orang yang mengetahui kebijakan. Jadi itu saja poin utama dari pemanggilannya sebagai saksi atau terperiksa hari ini dalam rangka untuk mengetahui apa saja kebijakan ketika beliau menjadi Menko Perekonomian. Seperti kita tahu bahwa negara sendiri mengalami kerugian sebesar 6 triliun rupiah, kerugian yang sangat signifikan. Jadi memang kedatangannya itu saja dalam rangka untuk melihat apa saja kebijakannya pada masa itu dan mengapa masih melakukan ekstrak minyak goreng. Sehingga kalau kita ingat di masa tahun 2021 ataupun sampai tahun 2022 di mana masyarakat mengalami kesulitan khususnya mendapatkan minyak goreng itu saja ini merupakan salah satu dampak. Nah inilah mengapa air langga diperiksa untuk pertama kalinya dengan kapasitas sebagai saksi. Valentina? Ya memang pemanggilan dari air langga Hartarto ini perlu digali mengenai sisi-sisi kebijakan yang dikeluarkan yang bersangkutan seperti Anda katakan tadi adalah yang perlu digali adalah dari sisi evaluasi kebijakan dan juga sisi pelaksanaan kebijakan karena memang beban kerugian negara ini tidak bisa kemudian ditagihkan kepada tiga korporasi yang memang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain dari air langga Hartarto tentu Kejaksaan Agung ini terlihat terus mendalami dan ada potensi saksi-saksi lainnya juga yang akan diperiksa. Adakah keterangan terkait hal ini Jonah siapa saja nantinya selain air langga Hartarto yang juga turut diperiksa berkaitan dengan kasus ini? Ya Pak, kami sendiri juga awalnya ingin mencari tahu berapa orang yang diperiksa hari ini selain air langga tapi memang dari pihak Kejago memang memastikan bahwa hari ini fokus utama adalah pemeriksaan terhadap air langga Hartarto dimana di waktu sebelumnya sudah ada pemeriksaan sejumlah saksi jadi memang pemeriksaan di air langga ini yang dimana sudah seharusnya dilakukan minggu lalu tapi baru dilakukan hari ini. Apakah nanti ada saksi tambahan atau mungkin ada saksi yang sebelumnya diperiksa dan akan dipanggil lagi ini masih menunggu konfirmasi. Tapi memang kalau kita lihat fokus utama yang dilakukan oleh tim Pitsus Kejago khususnya kepada pemeriksaan air langga ini adalah melihat bagaimana rangkaian kebijakan jadi ketika saksi sebelumnya sudah diperiksa terkait dengan adanya indikasi korupsi ataupun indikasi lainnya maka pemeriksaan hari ini dimana fokus pada air langga adalah rangka untuk melihat rangkaian kebijakan ketika kebijakan dilaksanakan dan akhirnya mungkin masyarakat seperti kita ketahui bahwa sudah ada beberapa yang menjadi tersangka dan itu saja pemeriksaan ini adalah salah satu indikasi untuk melihat apakah ada indikasi mungkin dari kerugian ini dikarenakan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap peliru khususnya oleh tim Pitsus Kejaksaan Agung. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jona Hamonangan nanti tentu akan kami update bagaimana perkembangan selanjutnya utamanya proses pemeriksaan yang mungkin sudah selesai nanti seperti apa hasilnya, apa yang kemudian ditemukan oleh tim penyidik begitu ya dari Kejaksaan Agung. Terima kasih atas laporan Anda, Jona. Saudara diketahui hari ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto telah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait pedalaman pada dugaan korupsi minyak goreng atau CPO dan turunannya dan telah hadir di kantor Kejaksaan Agung pada pukul 8 lebih 24 waktu Indonesia Barat. Saat ini pemeriksaan atas statusnya Air Langga Hartarto sebagai saksi masih berlangsung tentu kita akan nantikan seperti apa hal-hal yang kemudian didalami yang didapati oleh Jaksa atau Ijam Pitsus dari Kejaksaan Agung. Terima kasih atas laporan Anda, Jona.